Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Udin Saya berasal dari Solo, Jawa Tengah Alhamdulillah sampai saat ini saya Berpikir positif bahwa Apa yang telah diberitakan oleh Allah Melalui Bro MQ Muhammad Qasim dari Pakistan InsyaAllah berita yang benar dari Allah Hal ini bagi saya bukan sesuatu yang tiba-tiba Kenapa saya katakan demikian Karena kurang lebih sekitar tahun 2014 Saya sudah mulai tertarik mempelajari dan mengamati Tentang eskatologi Beberapa revensi dari ustad-ustad yang ternama Dan dia telah banyak membahas mengenai eskatologi Di antaranya adalah Usma, kemudian juga URB Kemudian juga Ustadz Ihsan Tanjung Yang banyak membahas mengenai eskatologi Saya mulai menemukan titik-titik Ataupun kejadian-kejadian penting yang bersifat kronologis Hal itu diawali sebelumnya Saya pernah mengikuti kajian dalam satu majelis ilmu Kalau tidak salah itu Sunan Ibu Nemaja Dimana di bagian akhir dari kitab Sunan Ibu Nemaja itu Terdapat bab yang membahas mengenai akhir zaman Dari sana saya masih agak kurang jelas Mengenai kejadian-kejadian di akhir zaman Urutan-urutannya Sehingga saya mencoba mencari tahu itu dari referensi beberapa ustad tadi Sampai akhirnya saya menemukan Atau mendapat pencerahan mengenai urut-urutan kejadian Nah kemudian juga entah ini adalah sebuah kebetulan Atau memang Allah sudah menggariskan demikian Di sela-sela tahun itu juga Saya itu sangat tertarik dengan cerita Nabi Yusuf Ketika saya membaca Al-Quran Kemudian saya melihat bahwa Cerita mengenai Nabi Yusuf ini Benar-benar dimulai dari sejak dia kecil Sampai dengan dia dewasa dan berhasil Nah Tidak sengaja saya menemukan sebuah film episode tentang Nabi Yusuf Dan dari sana Pelajarannya sangat banyak Bahwa ternyata yang saya ambil Allah itu membimbing Nabinya Dalam tanda kutip hambanya ya Hambanya itu salah satunya melalui mimpi Nah sehingga Ini saya cocokkan juga dengan Apa yang saya alami dari semasa muda Bahwa seringkali ketika Saya merasa bingung Merasa gundah, galau Kadang-kadang Allah memberikan mimpi Walaupun memang secara simbolis ya Namun setelah mimpi itu Ternyata hati saya merasa lebih lega Alhamdulillah banyak hal yang terjadi seperti yang Saya takwil sendiri mimpi itu Mimpi yang baik kepada saya itu Sehingga dalam konteks pemahaman mimpi Dari awal saya sudah Sudah memiliki pengertian Walaupun mungkin belum dalam gitu ya Bahwa mimpi itu adalah bagian dari berita Allah kepada hambanya Cara Allah untuk berkomunikasi dengan hambanya Karena kita tidak mungkin akan langsung berkomunikasi dengan Allah Secara langsung sebagaimana Nabi Musa AS Itu sedikit latar belakang saya Sebelum saya mendengar berita mengenai Muhammad Qasim Nah di pertengahan tahun 2021 Kalau tidak salah ingat saya Saya secara tidak sengaja menemukan di Youtube Ketika saya searching mengenai berita akhir zaman Karena yang ternyata beliau ini Bermimpi sampai ratusan kali Bertemu atau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW Dengan Allah SWT Walaupun dibalik tabir Saya jadi sangat tertarik gitu ya Di satu sisi saya berpikir Bagaimana mungkin Seseorang bermimpi dengan Rasulullah Sampai ratusan kali Sementara saya saja itu merasa Saya berharap Bisa bertemu dengan Rasulullah Dan mendengar ada orang yang bertemu Rasulullah Satu kali saja itu Saya merasa Oh orang ini luar biasa Nah ini sampai ratusan kali Nah kemudian saya coba Buka channel-channel Youtube-nya Terkait dengan mimpinya Kemudian saya Mencoba mencari Artikel-artikel terkait dengan Mimpinya Bro MQ ini Dan setelah itu Saya coba cocokkan dengan Apa yang pernah saya terima dari Beberapa Ustadz yang sudah saya sebutkan tadi Dan ternyata ini Ada korelasinya gitu ya Ada korelasinya dan Seperti nyambung gitu Antara informasi yang pernah saya dapat Tentang Akhir zaman Dari beberapa Ustadz Dan apa yang dimimpikan oleh Muhammad Qasib ini Dan dengan hadis-hadis yang pernah saya buka Salah satu dari Imam Ibu Nemajah Akhirnya Dari sana Dengan bekal-bekal Pengetahuan yang sudah saya Peroleh tadi Saya merasa bahwa Ini benar ini Ini berita dari Allah Bahwa Tidak salah Allah itu memberitahukan Berita Masa Dua Melalui mimpi Ini adalah hak Karena satu Saya pernah mengalami Secara personal Nah Terkait dengan Pro MQ Atau Muhammad Qasib Dari Pakistan ini Rasanya Tidak ada yang Apa ya Istilahnya Bertentangan Dengan hadis-hadis tadi Ditambah dengan penjelasan Beberapa helper Yang memang dia Sudah mumpuni Dalam bidang Keilmuan Dan mengaitkan Dengan hadis-hadis Yang pernah ditakhris Oleh beberapa Ulama hadis Seperti Imam Bukhari Bahwa nanti Di akhir zaman Tidak ada lagi Wahyu Kemudian Berita itu Melalui mimpi Bahkan itu pun Walaupun saya pernah baca Baru saya fahami Setelah Dijelaskan oleh Beberapa helper tadi Nah Dari situlah Kemudian saya Mengambil Kesimpulannya Dalam hati Bahwa Insya Allah Ini benar Dan Saya pikir Kita harus Terus mengamati Apa yang Sudah diberitakan Oleh Muhammad Qasib Bin Abdul Karim Dari Pakistan Ini Dengan realita Yang sekarang Terjadi Nah Untuk itu Saudara sekalian Janganlah Merasa Skeptis Dulu Atau Menolak Mentah-mentah Terhadap Mimpi Muhammad Qasib Ini Namun Bacalah dulu Pelajari dulu Isinya Kemudian Kaitkan dengan Ilmu-ilmu Hadis Yang mungkin Kalau kita belum tahu Ya harus kita cari Sehingga Kita bisa menemukan Benang merah Dan saya merasa Bahwa Zaman ini Memang Sudah Zaman Yang Seperti yang Diberitakan oleh Rasulullah S.A.W. Semoga Beliau Benar-benar Orang yang Jujur Dan Insya Allah Saya Merasakan Seperti itu Sebagaimana Sudah Diungkapkan oleh Beberapa helper Yang telah Tabayun Kepada Beliau Insya Allah Satu persatu Apa yang Diberitakan oleh Allah Melalui Bro MQ Atau Brother Muhammad Qasim Dari Pakistan Ini Benar adanya Dan beliau Adalah orang Yang Jujur Karena Semuanya Adalah Kembali Kepada Allah Kita Tawakal Kepada Allah Kita Serahkan Kepada Allah Bahwa Takdir Allah Itu Pasti Terjadi Sesuai Dengan Kehendaknya Dan Semoga Rekan-rekan Yang Saat ini Mungkin Merasa Masih Ragu Dengan Apa yang Disampaikan oleh Muhammad Qasim Saya Sarankan Untuk Carilah Tau Dulu Pelajari Dulu Semuanya Jangan Terburu-buru Untuk Mengambil Kesimpulan Terima